Komando Keamanan Hamas dilaporkan menangkap agen Israel di Gaza. Penangkapan dilakukan setelah ada informasi mengenai nama-nama orang yang dicurigai bekerja untuk Israel. Informasi ini dilaporkan oleh situs web Al-Maj Security sebagaimana mengutip sumber senior di Komando Keamanan Hamas pada Minggu, 24 Desember 2023. Laporan tersebut mengatakan bahwa sejumlah orang ditangkap karena bekerja sama dengan pendudukan Israel selama beberapa periode terakhir. Namun, rincian tentang agen Israel tersebut dirahasiakan. Atas penangkapan agen di Gaza, Komando Keamanan Perlawanan memperoleh informasi keamanan tentang bagaimana perangkat Shin Bet, Dinas Keamanan dalam Negeri Israel berkomunikasi dan bekerja dengan agen-agennya di jalur Gaza. Berdasarkan pengakuan agen yang ditangkap, ia ditugaskan oleh seorang perwira intelijen Shin Bet pada awal operasi Banjur Al-Aqsa. Mereka ditugaskan untuk memantau rumah-rumah pemimpin Hamas dan beberapa lahan pertanian di dekat wilayahnya. Ia juga diminta untuk melaporkan setiap pergerakan anggota perlawanan di dalamnya. Sementara agen lain mengakui, Israel memintanya untuk mencari keberadaan para pemimpin perlawanan terutama tokoh militer dan politik dengan tujuan membunuh mereka. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.